Pemirsa Alta Fasalia Ardnika Basya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, tega menghabisi nyawa juniornya, yaitu Muhammad Noval Zidane, karena ingin menguasai harta korban pasca terlilit hutang pinjaman online. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Alta Fasalia Ardnika Basya, tega menghabisi nyawa juniornya di kampus Muhammad Noval Zidane pada Agustus lalu. Pembunuhan terjadi di kamar kos korban, Jalan Palakali, Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Pelaku membunuh Noval Zidane dengan menusuk bagian ulu hati, punggung, dan leher menggunakan pisau. Usai melakukan pembunuhan, mahasiswa jurusan sastra Rusia ini membukus korban dengan plastik dan menaruh di bawah tempat tidur. Pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban, karena terlilit hutang sebesar 15 juta rupiah di salah satu aplikasi pinjaman online. Pasca pelaku merugi 80 juta rupiah dalam investasi kripto. Pelaku dan si korban sebenarnya pada bermain kripto ya, kripto itu, mungkin investasi online atau apa. Nah, menurut si pelaku ini, si korban ini sering menang. Sementara dia sejak Januari, setelah lama setahun ini, kalah terus, kalah terus, sehingga dia untuk bermain lagi, mempinjam. Ke sana kemarilah banyak minjam uang, baik ke teman, dan bahkan ke pinjol pengakuannya gitu. Nah, karena menurut siakan hutang-hutangnya itulah dia, karena dia berteman baik dengan si korban, dia tahu bahwa barang-barang si korban seperti laptop, yang main bagus, iPod, dan karena ini menang terus, kemungkinan di duitnya di ATM itu ada duit ataupun masih gak timbulannya untuk menghabisi korban dan menguasai harta atau korban untuk menguasai masalahnya atau hutang-hutang. Sementara itu, Paca melakukan tindakan keji terhadap Noval Zidan. Pelaku selalu dihantui ketakutan dan perasaan bersalah. Tak lama setelah kejadian, pelaku ditangkap pihak kepolisian. Kini, AAB telah ditahan di rutan Polres Depok.